Halo Youtube Lover dimanapun Anda berada berjumpa kembali di STR News TV Dilansir dari pikiranrakyat.com Mulan Jamila merupakan istri musisi senior dewa 19 Ahmad Dhani Nama Mulan Jamila akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik Karena pertemuannya dengan Maya Estianti di salah satu panggung Dalam pertemuan tersebut nampak Mulan Jamila dan Ahmad Dhani diundang menjadi bintang tamu Dalam ajang pencarian bakat dimana Maya Estianti menjadi jurinya Tiba-tiba setelah pertemuan itu terjadi Maya Estianti dan Mulan Jamila mengungkapkan sesuatu yang cukup menjadi perhatian publik Seakan saling sindir Maya Estianti dan Mulan Jamila mengungkapkan pernyataan tersebut Dalam akun Instagram milik pribadinya masing-masing Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ucap Mulan Jamila pada akun Instagram at Mulan Jamila 1 Sebagaimana dikutip pikiran rakyat yang diunggah pada 30 April Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung Ucap Mulan Jamila Mulan Jamila mengucapkan perihal kesombongan yang seharusnya tidak ada dalam diri Doa ini seringkali kita ucapkan setiap hari Ucap Mulan Jamila Maka tak ada guna bila diri ini menyombongkan diri Sambung Mulan Jamila Pernyataan Mulan Jamila di akun sosial media Instagram miliknya Menarik perhatian netizen Salah satunya akun at Ari Power Nggak sombong kayak tetangga sebelah Yang mengaku dirinya suci dan orang lain yang ingin mengikutinya Sambung at Ari Power Bahkan netizen lain mengucapkan hal yang cukup mengagetkan Melukai hati Maya Estianti Tulis Sebelum Mulan Jamila menuliskan ungkapan perihal kesombongan Maya Estianti mengucapkan mengenai perjalanannya Ketika umproh dalam akun Instagram pribadinya Pertama kali umproh Aku pernah berbicara dan bertanya tentang seseorang di depan Kaabah Saat itu pula langsung ada kotoran burung jatuh di bajuku Ucap Maya Estianti Saat itu aku refleks langsung bertanya ke temanku Aku lagi wudhu gini Ada kotoran burung jatuh di baju Wudhu lagi enggak Kan enggak kena kulit Papar Maya Estianti Maya Estianti menjelaskan bahwa ketika ia bertanya kepada temannya Mendapatkan jawaban perihal jawaban atas doanya kepada Tuhan Dia langsung tertawa keras sambil bilang Itu jangan-jangan jawaban doamu yang baru kamu tanyakan ke Tuhan Seketika dijawab Kamu selalu ingin bersih Tapi dia selalu berusaha mengetorimu Dijawab sambil tertawa Ungkap Maya Estianti Nasihat temanku itu selalu teringat sampai sekarang Jadi kangen umproh lagi Di sana tuh apa-apa langsung dar der dor Suka terjawab langsung Siapa yang kangen ke Mekah dan Madinah Pungkas Maya Estianti Demikian saja guys informasi kali ini Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai